Hari ini, mari kita ngobrol tentang kondisi pasar Bitcoin dan kripto secara umum. Mari kita lihat dan bahas apakah BTC dan altcoins bisa mulai pulih di bulan Maret dan mencapai harga all time high baru seiring waktu hingga akhir tahun dan berikutnya dengan adanya kenaikan suku bunga dari Fed. Karena kan banyak orang nih bilang, oh kalau Fed menaikan suku bunga akan membuat pasarnya crash lagi. Tapi, apakah itu benar adanya? Karena menurut kami mungkin tidak relevan. Mari kita cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go! Di lebih dari 40 negara. Matrixport mengelola aset senilai hingga 10 miliar dolar dengan rata-rata transaksi bulanan hingga 5 miliar dolar. Saat ini, ada generasi baru investor yang penasaran kripto. Mereka mencari cara untuk menempatkan kekayaan dalam peluang baru seperti DeFi, tapi yang tidak rumit. Nah, Matrixport menjadi platform yang nyaman dan mudah digunakan untuk mereka. Matrixport itu seperti bank kripto. Menyediakan layanan untuk berdagang, jual beli kripto biasa, bisa juga menghasilkan pendapatan pasif dari aset digital kita, dan bisa mengambil pinjaman juga jika perlu. Banyak fitur yang tersedia dengan keamanan terbaik di kelasnya, dan dukungan customer support yang global hingga 24 jam. Memastikan kripto kita itu terlindungi dan bekerja untuk keuntungan terbaik kita. Silahkan cek deskripsi video di bawah ini dan klik link yang ada untuk download aplikasi Matrixport di HP kita, dan kita bisa langsung sign up hari ini. Kita akan disambut langsung dengan beberapa produk khusus untuk para pengguna baru juga. Oke, kalau kita masuk ke topik, sekarang kita kan sudah masuk ke bulan Maret. Ini adalah bulan di mana Fed kemungkinan akan mulai menaikkan suku bunga. Ada banyak yang debat berapa kali dan berapa tinggi kenaikan suku bunganya tahun ini. Tidak ada yang tahu, kecuali si Fed sendiri. Mengingat skenario geopolitik terkini di dunia juga, mungkin aja bisa lebih rendah. Tapi ada banyak orang yang bilang nih, wah ini Fed akan menaikkan suku bunga tinggi, dan ekonomi akan melambat, karena orang jadi harus bayar lebih untuk ambil pinjaman. Gimana dong pasar keuangan bisa naik? Karena kan orang-orang argumen itu, orang berasumsi bahwa narasinya pasti benar. Dan mereka langsung berpikir, Fed menaikkan suku bunga pasti crash. Bitcoin jelas akan turun. Pasar akan koreksi berat. Sampai Fed itu berhenti menaikkan suku bunga. Tapi perlu dipertimbangkan juga, waktu suku bunga naik, kan mengambil pinjaman jadi lebih mahal. Sementara menyimpan uang jadi lebih menarik. Orang akhirnya lebih milih simpen uang mereka. Tapi kalau uangnya disimpen, inflasi kan tinggi banget. Kita nggak mau simpen uang di rekening bank, dan nilainya terkikis seiring waktu. Karena ada narasi Bitcoin, yang mungkin dianggap sebagai penyimpan nilai lebih menguntungkan, BTC bisa jadi alternatif yang bagus buat orang-orang tersebut. Demikian bisa aja mendorong harganya naik. Jadi ada dua sisi dari argumen ini. Tapi daripada kita langsung berdebat, mari kita melihat data saja. Sebaiknya kita tidak langsung percaya dengan narasi apapun. Perhatikan data itu berbicara apa? Tentang Bitcoin dan saat kenaikan suku bunga di siklus yang sebelumnya. Kita tahu kan puncak siklus pasar Bitcoin yang utama terjadi di akhir tahun 2017. Selama itu, ada periode di tahun 2008 dan di tahun 2015, di mana suku bunga Amerika Serikat sebenarnya nol. Bitcoin bisa dibilang memulai siklus pasar yang waktu itu, di awal hingga pertengahan tahun 2015. Tapi tidak benar-benar melonjak sampai akhir 2015 menuju 2016. Di akhir tahun 2015 itu, ternyata bertepatan dengan siklus kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang baru mulai. Bukan kenaikan suku bunga yang pas selesai, atau pas suku bunganya menurun lagi. Jadi suku bunga itu mulai naik dari bulan Desember 2015. Tapi saat itu, Bitcoin mengalami sekitar periode 6 bulan di mana pasar cukup tenang, sebelum akhirnya ternyata malah terbang gila-gilaan. Sekarang yang menarik adalah, di mana puncak siklus pasar saat itu? Kalau kita berharap Bitcoin dan altcoins nanti akan benar-benar naik lagi, pulih pasarnya, kembali ke harga all-time high baru, haruskah kita berasumsi puncaknya berhenti, sesuai keputusan suku bunga Fed? Well, puncak all-time high Bitcoin di siklus sebelumnya terjadi pada Desember 2017. Kalau kita teliti, puncak all-time high waktu itu, bukan sebelum suku bunga naik, bahkan bukan saat Fed berhenti menaikkan suku bunga. Jadi kami pikir selalu penting untuk menantang asumsi kita tentang berbagai hal, dan tidak langsung menerima narasi yang kita dengar. Lebih baik memperhatikan data. Apakah sebelumnya pasar turun hanya karena suku bunga naik? Ternyata kan tidak. Bukan berarti harga Bitcoin tidak bisa turun ya. Bisa aja, Bitcoin itu turun. Mungkin ke angka 34 ribuan dolar, atau lebih rendah. Kalau kita lihat kan, belum lama ini juga Bitcoin sampai turun ke angka titik 29 ribuan dolar. Kita tahu selalu ada kemungkinan, jadi tidak ada yang mustahil. Tapi ide yang bilang kenaikan suku bunga harus mengarah pada pasar yang suram, pasarnya hancur lebur, karena si Fed, untuk Bitcoin dan kripto sampai beberapa tahun, hingga suku bunga turun kembali, itu ya ternyata tidak didukung oleh data masa lalu yang kita lihat tadi. Tentu saja kan itu data masa lalu. Dan sekarang kita berada di siklus yang berbeda. Sementara orang-orang lebih tertarik dengan altcoins, dan mereka mencari-cari soal altseason gitu kan, musimnya altcoins, penting untuk kita bertanya dua hal utama. Apakah altcoins favorit kalian berperforma lebih baik dan unggul daripada Bitcoin? Itu yang terpenting. Tapi bahkan kalau mengungguli Bitcoin pun, apakah itu mengungguli Ethereum? Proyek terbesar kedua, yang dengan sendirinya juga mengungguli performa Bitcoin, cukup stabil sejak tahun 2019. Kita baru aja melihat Luna terbang 50% melawan Bitcoin dalam seminggu terakhir. Tidak kelihatan seperti aktivitas bear market ya? Gimana menurut kalian? Ini merupakan salah satu tanda bahwa pasar kripto masih mengharapkan ada lebih banyak pertumbuhan nilai. Pasar masih mengharapkan aktivitas dengan tekanan beli semacam ini. Pergerakan harga aset kripto selama periode ketidakpastian loh ini padahal. Luna sudah kembali ke level tinggi terhadap Bitcoin, dan bahkan dalam denominasi dolar juga. Menilai dari koreksi pasar yang dalam secara keseluruhan, kebanyakan masih 50%, bahkan ada yang 75% dari all time high. Luna masih bertahan cukup baik loh terakhir ini, dan hanya sekitar 15% turun dari kisaran resistensi umumnya di angka 100 dolaran. Tentu aja semua orang punya pendapat mereka sendiri, dan menganggap argumen sendiri yang paling rasional itu wajar. Namun poin utama secara umum adalah, dari yang bisa kita lihat, siklus ini hanya akan memakan waktu lebih lama aja daripada yang diharapkan kebanyakan orang. Kita masih bisa melihat Bitcoin menembus all time high baru, dan bahkan naik lebih tinggi dari level itu lonjakannya. Lalu kita bisa melihat altcoins terus bertumbuh dominasi di pasar, dan naik ke level all time high baru juga, berakibat pada market cap total pasar kripto yang bertambah selama tahun ini, dan berikutnya juga. Hanya butuh waktu aja kok untuk kita bisa sampai ke sana guys. Itulah kenapa penting untuk bersabar, dan memiliki perspektif investasi jangka panjang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan banyak sekali peluang mantap di pasar ini. Fed, Amerika Serikat itu paham sistem keuangannya rentan, dan mereka sadar tidak bisa membunuh ekonomi. Ada argumen yang berkata, artinya pasar itu akan hancur selama suku bunga naik. Sementara Republik Rupiah sejak tahun lalu selalu percaya, ini tidak ada korelasinya secara langsung. Sama dengan data yang tadi kita bahas dan kita lihat. Namun tentu aja, ini semua hanya sekadar spekulasi dan opini kami semata, di tengah ramainya keraguan dan ketidakpastian. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di pasar selanjutnya. Begitupun tidak ada orang lain yang tahu masa depan dengan pasti. Hanya karena narasi yang beredar di sekitar alam kripto, orang itu langsung takut, orang langsung panik, mereka langsung berpikir, oh no, Fed akan menaikkan suku bunga, artinya pasar Bitcoin akan turun, altcoins hancur, kripto juga pada koreksi dalam. Kita udah lihat, ternyata kan itu tidak benar di siklus sebelumnya. Ya bisa aja siklus ini beda dan ternyata terjadi, tapi bukan berarti itu sebuah keharusan. Apalagi ada faktor lain, seperti konflik geopolitik di Ukraina. Nah, saran kami adalah selalu berhati-hati guys, oke? Jangan terlalu gegabah dan sembrono mengambil keputusan investasi di saat seperti ini. Jangan langsung percaya dengan narasi orang, jangan langsung FOMO atau bahkan kena FAD. Sayangnya kita kan tidak punya bola kristal untuk bisa meramal masa depan. Jadi kami harap kalian paham, yang berusaha kami tunjukkan tentang posisi kita di alam kripto saat ini adalah banyak ketidakpastian terkait ekonomi. Ekonomi ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, dari arus kapital, orang-orang yang akan masuk ke industri ini, investasi yang akan masuk, dan orang-orang berbakat yang mendedikasikan waktu penuh mereka untuk industri ini, maka performa harga itu sangat tidak relevan di mata kami. Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah, jangan mengikuti trader, tapi mengikuti developer. Ikuti orang yang membangun industri ini, bukan yang hanya ingin mencari cuan instan. Dan kelolalah risiko kalian. Bersiaplah untuk skenario manapun, yang baik maupun yang buruk, skenario yang bullish maupun yang bearish. Kalau kita siap, maka kita tidak akan merasa dirugikan sendiri. Nah, setelah itu, mari kita lihat saja nanti, apa yang akan terjadi di bulan Maret, waktu FAD itu mulai menaikkan suku bunga. Feeling kami di Republik Rupiah sih, lebih merasa optimis dan positif. Kiranya sekian guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Semoga video kami membantu. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe, biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya guys. Cheers!